Intro Jadi rekan-rekan sekalian, ini ada 4 tujuan yang harus dicapai selama alus kudik maupun alus balik Yang pertama adalah menjamin pelancaran dengan kenyamanan Yang kedua adalah memberikan layanan perjalanan masyarakat sesuai kebutuhan Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita akan menurutkan atau menjamin selamat malam Bersambutan jalan selama alus kudik maupun alus balik Kemudian yang keempat adalah membantu mengarahkan sistem lantar selama kudik maupun alus balik Pak Menteri berhubungan selalu menyampaikan kepada Pak Dirjennya Saya pinta setiap tahun pasti harus ada perkembangan, pasti harus ada penambahan Nah penambahan perkembangan itu tidak hanya pada aspek SDM Tidak hanya pada aspek sarana, tetapi menyebut masalah servis, pelayanan Saya ingin betul apa yang pernah Pak Menteri habis rapat terbatas dengan Pak Presiden Beliau menginginkan kepada jangan sampai hanya jalan tol saja yang digunakan Tapi kemudian jalan negara, jalan arteri juga supaya dioptimalkan Supaya apa? Ekosistem ekonomik Jalur Pantula hidup kembali Pak Menteri berhubungan, beliau mempunyai inisiatif, mempunyai ide yang kreatif Mengajak kepada daerah, kepada Pak Gubernur, kepada Kadisu, kepada Kapolai Jajaran Untuk menyiapkan inland dengan kebijakan-kebijakan kita Jadi kebijakan dari atas sampai dengan kebawah itu semua mendukung semuanya Saat lembarannya kerja siapa sih? Kita katakanlah kerja bareng semua kebetulan bagian terkait Bahwa untuk memanage demikian banyak institusi, demikian banyak SJM Demikian banyak pola pendekatan yang kita lakukan Ornasi setiap saat, evolusi setiap saat Kita ada di posko nasional pemantauan anggota lembaran yang berada di Kementerian Perhubungan Nah kemudian pelaksananya, karena memang Pak Menteri juga di lapangan komando tergantung dengan kepolisian Kemudian juga ada menyebut masalah pembatasan kendaraan barang Itu yang di jalan tol Kemudian untuk yang di penyebrangan Kita ingin mengalihkan kebiasaan masyarakat yang nyebrang selalu malam hari Kita ingin merubah menjadi siang hari Karena memang perilakunya dari jam 12 malam sampai dengan jam 4 pagi itu tinggi sekali Kedaraan yang nyebrang Juga punya masalah bongkar muat Jadi para pesak sekalian Di sana kita berlakukan, begitu pada saat puncaknya Kita berlakukan saat arus puding Di Merak itu kita hanya muat saja Di bakornya cuma bongkar, tapi tidak muat Jadi waktu sampai, langsung kembali lagi untuk muat lagi di bakor Begitu juga sebaliknya Kemudian selain itu juga Kita berlakukan di penyebrangan adalah kapal-kapal yang di atas 5000 jiti Jadi itu menyerap cukup banyak Nah khusus para pesak sekalian Pembatasan dengan barang yang sungguh tiga ke atas Memang siap liburan atau siap menentuk kebaran dengan tahun baru pasti kita lakukan Tahun sekarang kita memperlakukan atau kita membebaskan Kendaraan pengangkut logistik sungguh tiga ke atas Untuk kepentingan ekspor dengan impor Ini tidak kita lakukan pembatasan Jadi tetap berjalan, ekor tetap berjalan Karena yang tahun lalu kita tidak boleh Tapi tahun sekarang kita perbolehkan Dan ternyata berjalan dengan baik Ini saya sudah bicara menyebutkan salah Bagaimana perbandingan data komuniti 2018 dengan 2019 Jadi untuk rata-rata Ada yang di jalan Kemudian ada yang di penyebrangan Kereta api perumpangnya Itu mengalami peningkatan Jadi terjadi kenaikan Ini karena memang efek positif dari jalan tol ini Pak Terti berhubungan kepolisian Selalu berkampanyakan Unik dengan menggunakan sepeda motor berbahaya Nah, di tahun 2019 Dari tempat titik kita lakukan trafik kontik Turun sampai dengan 12% penggunaan sepeda motor Di tahun 2019 Dari diri yang berhubungan dan juga baru saja Meresmikan ada flag on bus tol teranjawa Dari Jakarta sampai dengan Surabaya Melalui jalan tol Tidak keluar, karena kalau keluar berarti nanti kembali ke regulian biasa Dan kita ada sekitar 38 bus Kemudian berikutnya adalah Penumpang di jalan nontol Ada kenaikan Yaitu sampai dengan 47% Nah, ini yang menjadi penekanan Menjadi konser, menjadi arah Pak Presiden Beliau ingin jalan nasional juga hidup Nah, 47% kendaraan yang di jalan nontol ini Ini akan menimbulkan efek positif Bagi para pengusaha SPBU Dan juga rumah makan-rumah makan Yang selama ini mungkin barangkali jalan nonton Mungkin tidak begitu bagus Dengan kondisi seperti ini Sebetulnya apa sih yang mempengaruhi? Kita mencoba menginventarisasi Yang pertama adalah Pertubuhan kendaraan bermotor Baru ini kan yang telah cukup banyak Jadi sangat bermakar Badan kita harus memikirkan Apa strategi yang mau kita lakukan Berikutnya dan semakin baiknya Pasukan aportasi kita masih mengakui Jalan tol sekarang ini semua juga Pasukan aportasi kita masih mengakui semuanya Kemudian semakin baiknya pelayanan akutan hukum Akutan hukum kita Para pesawat sekalian Ini ada episode pertama Nanti episode berikutnya Kita akan memperbaiki semua pelayanan akutan hukum Di tahun 2020 Sesuai dengan arah Pak Ketiri Hubungan Kita akan memperbaiki 38 terminal tipe A Perlokas yang dijawab Secara umum Ini adalah satu kebangan, satu prestasi Tetapi kenapa kalau kecelakaan bisa menurun Ini yang mungkin perlu kita cari Benar perahnya apa Jadi Setiap tahun pasti kita untuk akutan kebaran Harus ada target Angka kecelakaan batas Termasuk korban Makanalitas Itu harus menurun Nah kemudian Untuk menurunkan angka kecelakaan yang demikian tinggi Pemerintah telah membuat Satu entitas Satu Rompok kerja Dalam bentuk adalah RUNK Rencana Umum Nasional Selamatkan Laut Keselamatan Jalan Terkait masalah one way Respon masyarakat positif Karena lebih dari 50% Bahkan sampai dengan 70% Kemudian berikutnya Pelayanan akutan lebaran Dibanding dengan tahun 2018 Bagaimana persen si masyarakat 56% mengatakan lebih baik Dibanding dengan tahun yang lalu Kemudian yang 24% Mengatakan sangat baik Jadi secara umum Masyarakat kita sekarang ini Terhadap penanganan akutan lebaran Yang dilakukan Secara bersama-sama oleh Kementerian Lembaga Dan oleh pemerintah Cuma dua isilah Sangat baik Dan lebih baik Terima kasih telah menonton!